Beralih ke informasi lainnya, saudara kantor kesehatan pelabuhan atau KKP kelas 2B Banda Aceh memastikan kondisi kesehatan 69 pengungsi rohingya yang direlokasi ke UPTD dinas sosial dalam kondisi normal. Sementara itu kondisi sanitasi yang memadai dinilai menjadi faktor penting untuk diperhatikan agar pengungsi tidak terserang penyakit. Kepastian terkait kondisi kesehatan pengungsi disampaikan kantor kesehatan pelabuhan usai melakukan pemeriksaan 69 pengungsi yang terdampar di pantai Gampung Lampanah Lengah pada Jumat lalu. Selain tes swab antigen, petugas juga mengambil sampel darah guna memeriksa ada tidaknya pengungsi yang terjongkit high IVH, hepatitis, dan sipilis atau penyakit kelamin. Yusri, koordinator pemeriksaan kesehatan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2B Banda Aceh mengatakan, secara keseluruhan kondisi kesehatan pengungsi baik, KKP tidak menemukan penyakit yang membahayakan. Untuk sejauh ini, alhamdulillah. Dari aksi pemeriksaan kita barusan, alhamdulillah hasilnya dikatakan. Gak finish, kita gak mendapatkan ada kelainan kesehatan dari mereka. Dan kemarin tim kita yang dimalahayati juga udah mulai bekerja di sini, memantau kesehatan para pengungsi. Jadi sejauh ini tidak ada laporan yang untuk kejadian yang membahayakan. Jadi sejauh ini masih dalam batas. Yusri menambahkan dari 4 objek pemeriksaan, 69 untuk HIV-AIDS, hepatitis, dan sipilis masih menunggu keluarnya hasil laboratorium. Pasca masuk ke pesisir pantai di kampung Lampanah Lengah, kecematan Selimum, sebanyak 69 pengungsi etnis rohingya yang direlokasi ke OPTD Dinasosial Aceh di kampung Ladong, kecematan Masjid Raya, bergabung dengan 240 pengungsi rohingya sebelumnya. Sehingga dengan total 309 orang pengungsi, kondisi sanitasi harus diperhatikan untuk mencegah berbagai penyakit khususnya kulit. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan.